Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa TVNU yang saya hormati dimanapun anda berada Selamat berjumpa kembali dengan saya Dalam pengajian rutin Al-Quran dan tafsirnya Yang pada kesempatan kali ini Kita sudah sampai pada surah Al-Baqarah ayat ke-137 Saya selalu berdoa mudah-mudahan kita semua Selalu dalam keadaan sehat walhafiyat Dan diberikan kemudahan oleh Allah SWT Dalam menjalani kehidupan sehari-hari Mari sama-sama kita lanjutkan ayat ke-137 dari surah Al-Baqarah Ayat ini masih menjelaskan tentang Dialog antara Nabi Muhammad dan orang-orang Yahudi Dan Nasrani di Madinah Dimana ayat sebelumnya menegaskan bahwa orang Yahudi Berkata bahwa yang benar adalah Yahudi Orang Nasrani juga berkata yang benar adalah Nasrani Dan orang Yahudi merasa mereka lebih dekat dengan Ibrahim Maka dibantah oleh Al-Quran Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad Katakanlah wahai Muhammad Bahwa yang kami ikuti adalah bukan Yahudi Bukan Nasrani Tapi ajaran Nabi Ibrahim AS Yang Hanif Yang tunduk, patuh, dan taat kepada Allah SWT Nah setelah terjadi bincang antara Orang Yahudi, Nasrani, dan juga Nabi Muhammad Dan kaum beriman ketika itu Maka kata Al-Quran Fa'in amanu bi-mislima al-mantum bihi Fa'kodih tadau Jika saja mereka Yaitu orang Yahudi Orang Nasrani Bahkan orang-orang musyri ketika itu Jika saja mereka beriman Seperti yang engkau imani Wahai Muhammad Yang kalian imani Yaitu Nabi Muhammad dan orang-orang beriman Fa'kodih tadau Maka mereka itu akan mendapatkan hidayah Mereka akan mendapatkan kebenaran Jika iman mereka itu sama dengan iman kalian Wahai Muhammad dan orang-orang beriman ketika itu Nah Wa'intawallahu fa'innahum fisiko Kalau mereka tidak mau Mengimani seperti iman kalian Wahai Muhammad Maka mereka berada dalam keterpecahan Split mereka itu sebetulnya Di dalam satu sisi mereka mengaku Sebagai pengikut atau penganut ajaran Nabi Ibrahim Tapi ajaran mereka sudah menyimpang Dari apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim Karena Nabi Ibrahim itu menegaskan Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Nabi Ibrahim itu juga menegaskan Ketertundukan dan kepasrahan kepada Allah Selain itu Nabi Ibrahim juga pernah berdoa Bahwa meminta Ketika beliau membangun Ka'bah bersama Nabi Ismail Meminta suatu saat akan diutus seorang Rasul Yang membacakan ayat-ayat Allah Membacakan wahyu-wahyu Allah Dan Rasul itu yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim Adalah Nabi Muhammad SAW Maka kalau mereka tidak mau beriman Kepada apa yang engkau bawa Wahai Muhammad Pada apa yang engkau sampaikan Fa'innahum fisiko Sungguh mereka itu dalam keadaan split Artinya mereka itu tidak sesuai dengan klaimnya Mereka mengklaim bahwa mereka itu Mengikuti ajaran Nabi Ibrahim Tapi di satu sisi Mereka tidak mau mengimani apa yang engkau sampaikan Padahal apa yang engkau sampaikan Wahai Muhammad Kepada mereka Datangnya dari Allah Yang tidak lain Tuhannya Nabi Ibrahim juga Dan kau tidak perlu khawatir Wahai Muhammad terhadap apa yang mereka ambil sebagai sikap mereka Yaitu mereka tidak mau mengimani Seperti yang engkau imani Tidak perlu khawatir Tidak perlu gelisah Karena Allah akan menjagamu Allah akan menolongmu Dari apa-apa yang mereka lakukan Jadi ini jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala Kepada Nabi Muhammad Pertama jangan pernah ragu Karena apa yang engkau terima dariku adalah kebenaran Al-haqku mirrabbika falatakunana minal mumtarin Kebenaran datangnya dari Tuhanmu Wahai Muhammad Maka jangan sekali-kali engkau menjadi orang yang ragu Yang kedua Allah menjamin bahwa Allah pasti melindungi Nabi Muhammad Seandainya mereka melakukan kejahatan Mereka menghalang-halangi Ingin menyakiti Nabi dan kaum beriman ketika itu Maka Allah menjamin Allah akan menjagamu Melindungimu Dari sikap dan perilaku mereka Nah ini jaminan Ingat wahai Muhammad Allah itu maha mendengar Dan maha mengetahui Jadi tidak perlu khawatir Jadi dua kalima Asma'ul husna As-sami' al-alim ini Menegaskan secara kontekstual Terhadap apa yang sedang dibicarakan Yaitu Tentang sikap mereka ketika mereka menolak iman Seperti iman yang dibawakan oleh Nabi Muhammad Mereka tidak mau mengikuti Nabi Muhammad Nah seandainya mereka kemudian membenci Melakukan perlawanan Ingin menyakiti Nabi Jangan khawatir wahai Muhammad Karena Allah akan melindungi Dan Allah Maha mendengar Apa yang mereka bicarakan Bahkan di rumah-rumah mereka Bahkan di dalam fikiran mereka Bahkan di dalam hati mereka Allah tahu Dan juga Allah mendengar Al-alim Dan juga Allah mengetahui segala-galanya Jadi ini jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Inilah ajaran Allah Sibghah itu artinya din Atau ajaran atau agama Allah Wa man Artinya agama yang disampaikan oleh Allah Kepada Nabi Muhammad Wa man ahsanu minallah Siapa yang ajarannya lebih baik Dari ajaran Allah Tidak ada Ini penegasan Bahwa apa yang disampaikan oleh Allah Kepada Nabi Muhammad Adalah satu Kebenaran Yang tidak bisa diragukan Dan tidak ada yang bisa menandinginya Kebenaran itu hanya datang dari Allah Tidak mungkin ada kebenaran yang datang dari yang lain Selain Allah Subhanahu wa ta'ala Maka dipertanyakan Wa man ahsanu minallah Siapa yang bisa memberikan ajaran yang lebih baik Selain Allah Subhanahu wa ta'ala Wa nahnu lahu abidun Nabi Muhammad Kaum beriman ketika itu diajarkan untuk mengatakan Wa nahnu lahu abidun Dan kami tunduk dan patuh kepada ajaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi sekali lagi ayat ini menegaskan kebenaran Islam yang dibawa atau Islam yang dibawa oleh Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang melengkapi apa-apa yang sebetulnya sudah ada Sudah diwahyukan kepada oleh Allah Kepada Nabi-Nabi Sebelum Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sehingga klaim orang-orang Yahudi Bahwa mereka itu adalah Apa namanya Yang paling benar Begitu juga klaim orang Nasrani Bahwa mereka adalah yang paling benar Itu dibantah oleh Al-Quran Karena seandainya mereka itu betul-betul Mengikuti apa yang ada di dalam kitab-kitab mereka Pasti mereka itu akan mengikuti Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Karena kerasulan Nabi Muhammad Kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Itu sudah ditegaskan di dalam kitab-kitab yang mereka yakini Tapi pada faktanya mereka tidak menerima Kehadiran seorang Rasul dari bangsa Arab Yaitu Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Maka ayat ini menegaskan bahwa engkau berada di dalam kebenaran Jika mereka itu mengikuti kebenaran yang engkau yakini Wahai Muhammad Imannya mereka sama dengan imanmu Maka mereka akan berada dalam kebenaran Tapi kalau mereka berpaling Maka mereka itu mengalami split Atau keterpecahan jiwa pikiran Karena tidak konsisten dengan apa yang mereka klaim Nah maka dari itu wahai Muhammad Tidak perlu kau takut Tidak perlu kau gelisah Tidak perlu kau ragu Dan tidak perlu kau khawatir Karena Allah akan melindungi Dan Allah maha mendengar Juga maha mengetahui Inilah ajaran Allah Yang kau terima Dan tidak ada yang lebih baik Dari ajaran Allah subhanahu wa ta'ala Dan kami Kita semua Muhammad dan umat Islam ketika itu Tunduk dan patuh pada Allah subhanahu wa ta'ala Demikian para pemirsa sekalian Pertemuan kita pada kesempatan kali ini Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!